Rahasia kunci wasiat jelit 23. Seorang dayang cantik berbaju hijau mengiakan dan berjalan datang menghampiri cungcu-nya. Siapakah namamu tanya Janbok Hang? Budak bernama H.O.O.H.O.A. Aku orang ingin pinjam semacam barang entah sukakah kau mengabulkan perintah cungcu, budak tak berani menolak, bagus, bagus sekali sekarang kutungi lengan kirimu, mendengar perintah tersebut H.O.O.H.O.A. Rada melengak dan berdiri mematung. Sejak budak menerima perintah untuk datang ke loteng H.O.O.O. rasanya belum pernah melakukan sedikit kesalahan pun, soal ini sih aku tahu sinar matanya perlahan dialihkan ke arah Ciu Chow Leong. J.T.K.U. membawa pisau belati buru-buru Ciu Chow Leong bangun berdiri lantas menjura dari dalam saku ambil keluar sebilah pisau belati dan diangsurkan ke tangan T.O.A. Konya dengan penuh rasa hormat. Setelah menerima pisau belati itu Jan Bok Hong letakkan senjata tadi ke atas meja. Sekarang turun tanganlah sendiri, melihat seluruh kejadian yang berlangsung di depan mata lama-kelamaan C.O.O. Ling tidak tahan juga. Darah panas bergolak dalam dadanya dengan penuh rasa terharu serunya. T.O.A. Kota tanpa sebab mengapakah suruh gadis ini mencacati badan sendiri. Jan Bok Hong keluarkan tangan kirinya untuk tepuk beberapa kali. Pundak pemuda C.O.O.O. ini kemudian jawabnya, soal ini Samte tidak usah ikut campur. Apakah kau benar-benar ingin melihat Im Yang To'o Tiang mengutungi lengan sendiri? Agaknya H.O.O. Hoa mengerti bencana tak berakal terhindar dari dirinya, sembari menggertak gigi ia terima pisau belati itu dari atas meja. Perintah C.O.O.G. Cu Budak tak berani membangkang ujarnya penuh kesedihan. Nona tunggu sebentar, Pintu ada beberapa patah kata hendak diucapkan tiba-tiba Im Yang To'o menggutarkan pedangnya menghadang maksud dayang itu untuk memungut pisau belati tadi dari atas meja. T.O.O. Tiang perkataan apalagi yang hendak kau utarakan sekarang silahkan disampaikan kata Jan Bok Heng. Setelah Pintu yang ditimbulkan peristiwa ini, mana boleh dosa tersebut dipukul oleh seorang gadis yang tidak tahu akan separuh jalannya peristiwa ini? Untuk mengurangi sebuah lengan Pintu sebetulnya bukan suatu pekerjaan yang terlalu susah dilaksanakan asal C.O.O.G. Cu suka memberi obat pemusnah buat suheng kami, Kim Hoa Hujian yang mendengar perkataan itu segera tertawa. Sekalipun obat pemusnah itu ada, cuma sayang tidak berada di tangan C.O.O.G. Cu kalau begitu berada di hujian ahm kecuali aku, rasanya di kolong langit tak ada manusia yang kedua lagi bila ditinjau situasinya penyakit yang diderita. Siang Bun Su Heng tentu terkena oleh racun yang kau lepaskan. Oh oh oh, bila kau ingin tahu, aku akupun tiada halangan beritahukan semua kejadian ini kepadamu, Pinto akan pentang lebar-lebar telinga untuk mendengarkan racun itu si kepunyaan aku, cuma yang melepaskan benda itu adalah Ibn Heng sewaktu berkunjung ke Gunung Butongsan, air muka Im Yang To'o Tiang dalam sekejap itu pula beruntun terjadi beberapa kali perubahan. Akhirnya dengan berusaha keras mempertahankan ketenangan hatinya ia berkata, Hujien, bila kau suka menghadiahkan obat pemusnah buat Chiang Bun Suhengku, Pinto rela menguntungi sebuah lenganku urusan ini tiada sangkut pautnya dengan urusan lain, kau tak boleh mencampur baurkan kedua urusan ini menjadi satu, keraat tiba-tiba darah panas munkrat membasahi empat penjuru, Butiran darah memancar menodai pakaian semua orang dan bersamaan itu pula sebuah lengan kiri Hau Hoa sudah terkutung dan jatuh ke atas lantai. Kiranya menggunakan kesempatan sewaktu Im Yang To'o Tiang bercakap-cakap dengan Kiem Hoa Hujien Sida yang cantik Hau Hoa mendadak merebut pisau belati itu dari atas meja lalu mengutungi lengan kirinya sendiri. Sepasang mata siauling dengan memancarkan cahaya tajam yang penuh hawa bergidik memperhatikan wajah Kiem Hoa Hujien tajam-tajam lalu sindirnya, HMM selama hidup belum pernah kutenui ada laba-laba yang mendahar lengan manusia aku takut hanya ada manusia yang sedang main gila, tangan kanannya laksana kilat menyambar lewat menotokan jalan darah di sebelah kiri Hau Hoa untuk bantu ia menghentikan aliran darah yang mengucur keluar sangat deras. Sedang Jan Bok Hang pungut kutungan lengan tadi lalu diserahkan ke tangan Kiem Hoa Hujien. Lengan ini entah dapatkah digunakan O-O-O sudah tentu bisa digunakan sahut Kiem Hoa Hujien seraya menerima angsuran kutungan lengan tersebut kemudian sinar matanya dialihkan ke arah siauling. Saudara cilik bukankah kau ingin menambah pengetahuan munah sekarang perhatikanlah baik-baik, tangan kanan dia yun dia melemparkan kutungan lengan tadi ke sarang laba-laba beracun itu. Kutungan lengan tersebut setelah membentur sarang laba-laba dengan berakibatkan getaran keras segera berhenti dan tertempel erat-erat. Delapan ekor laba-laba hitam laksana kilat berpaling kemudian sama-sama meluncur ke arah kutungan lengan tadi gerakan mereka cepatnya luar biasa di dalam sekejap metu. Kedelapan ekor laba-laba tadi sudah menempel di atas kutungan lengan itu. Tampaknya lengan yang putih bersih bagaikan salju tadi perlahan-lahan ditarik ke bawah sedang darah yang tersisa di atas kutungan lengan tersebut hanya dalam sedetik saja telah dihisap kering oleh kedelapan ekor laba-laba hitam tersebut. Air muka siauling berubah hebat sehabis melihat pertunjukan tersebut, ia menghela nafas. Ak-akhiranya laba-laba penghisap darah kiem hoa hujin tertawa terkekeh-kekeh. He-he, 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 tidak salah, memang laba-laba penghisap darah inilah laba-laba aneh yang susah ditemukan dalam kolong langit. Saudara cilik ini hari boleh dikata otakmu betul-betul terbuka oleh suatu pertunjukan yang sangat menarik hati. Walaupun di dalam hati siauling merasa terperanjat bercampur ngeri tapi di hati kecil pun timbul perasaan membenci terhadap kiem hoa hujin ini diam-diam pikirnya, watak perempuan ini benar-benar keji dan beracun bagaikan kantupan lebah atau pagutan kalajengking. Jan Bok Hang sebagai seorang jago yang susah diketahui perubahan wajahnya baik gembira, gusar, murung maupun sedih sehabis melihat pertunjukan ini berubah juga air mukanya ia. Menghela nafas panjang. Sudah lama siauling temen dengar kehebatan kiem hoa hujin sebagai seirang jagoan dalam menghadapi ratusan macam binatang beracun dari daerah Biao Chiang ini hari boleh dikata benar-benar terburu sepasang mataku. Ah ah, mana-mana Jento A. Chung Chu terlalu memuji seru kiem hoa hujin sembari membereskan rambutnya yang terurai dan tertawa manis, walaupun aku jauh mengasingkan diri di luar daratan tapi sering sekali berhubungan dengan jago. Jago dari daratan Tiong Goan sudah lama dengar akan kelihayan ilmu silat yang dimiliki Jento A. Chung Chu entah maukah kau pun pertunjukkan beberapa macam kepandaian agar aku pun sedikit terbuka pengetahuanku yang picik walaupun dia suka Biao tapi nada maupun bahasanya tidak kalah dari keluasan gadis Tiong Goan. Diam-diam Jan Bok Hang mulai berpikir ia paksa aku untuk pertunjukkan ilmu silat, entah apa maksud sebenarnya perempuan ini berwajah cabul sangat mempesonakan hati semua orang apalagi seluruh badannya menggembol berbagai macam binatang beracun yang aneh-aneh. Sekalipun aku masih belum tahu seberapa hebatnya ilmu silat yang ia miliki tapi ketajaman pikiran serta kecerdikan mencari akal jelas melebih semua orang aku harus berjaga-jaga maksudnya berbuat demikian, setelah timbul perasaan dalam hatinya tetapi di luaran masih tetap tersenyum. Sedikit kepandaian si Yauta yang becus kemungkinan besar hanya akan mengotori pandangan Matthew Hujian. Di kemudian hari waktu masih banyak aku rasa pada suatu ketika Hujian tentu akan melihat sendiri bagaimanakah kejelekan ilmu silatku, sekarang kita sedang kedatangan tamu terhormat. Mana boleh si Yauta pamerkan kepandaian di hadapan orang banyak, perkataan Jento Acungcu sedikit pun tidak salah. Mari kita bicarakan persoalan yang penting Kiem Hoa Hujian tertawa hambar. Ketika itu sekalipun Xiao Ling telah menotok jalan darah Hujian dan menghentikan aliran darahnya tetapi rasa sakit sewaktu lengannya terbabat putus tadi susah dilupakan dari lubuk hatinya air muka berubah pucat pasti bagaikan mayat, sedang keringat dingin mengucur tak henti-hentinya. Ia tahu bagaimana ketatnya peraturan dari perkampungan Pek Hoa San Cheng, sekalipun kesakitan terpaksa ia harus gertak gigi sambil berdiri tenang tidak bergerak maupun memperdengarkan sedikit suara pun. Akhirnya Jan Bok Hang berpaling. H.O.O.H.O.A. kau boleh mengundurkan diri untuk beristirahat, pada saat itu H.O.O.H.O.A. baru berani berbongkok menjura. Terima kasih atas kebaikan Cungcu, setelah putar badan ia berlalu dari sana lambat-lambat. Walaupun ia berusaha keras untuk mempertahankan ketenangannya dan berjalan dengan langkah normal. Tak urung saking sakit hatinya seluruh tubuh gemetar keras badan Gontai tak menentu. Melihat langkahnya yang Gontai Im Yang To'o Tiang merasakan darah panas dalam rongga dadanya bergolak keras, rasa duka menyelimuti hatinya. Kedelapan ekor laba-laba beracun setelah menghisap habis darah dari kutungan lengan itu pun tak menunjukkan reaksi lagi mereka berdiam dan tak berkutik. Perlahan-lahan Jan Bok Hang berpaling dan memandang sekejap ke arah Im Yang Chu. Kedudukan Partai Butong dalam dunia Kang Oung sangat tinggi sekali dan kedudukan To'o Tiang di dalam perguruan Butong Pei pun sedikit di bawah Bu Ye Toheng. Tidak datang sendiri kau pun bisa ambil keputusan bukan serunya sembari tertawa. Pinto memperoleh perintah dari Chiang Bunjian untuk datang kemari membicarakan soal tukar-menukar obat pemusnah urusan lain. Pinto tak berani ambil keputusan sendiri. Nehm semisalnya tidak beruntung Suhengmu menemui ajalnya bukankah dengan sendirinya kedudukan Chiang Bunjian dari Butong Pei akan terjatuh di tangan To'o Tiang. Setiap perguruan mempunyai peraturan perguruan sendiri kedudukan Chiang Bunjian hendak diwariskan kepada siapa. Pinto rasa soal ini tiada sangkut pautnya dengan orang lain, Jan Bok Hang tertawa hambar. Semisalnya Chai He bantu To'o Heng untuk mendapatkan kedudukan Chiang Bunjian dari Butong Pei itu entah bagaimana maksud To'o Heng. Agaknya Seng Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Cheng ini mulai memasang jebakannya. Dalam perguruan kami banyak terdapat manusia-manusia berbakat kata Im Yang Chu dengan wajah serius. Sekalian Chiang Bun Suheng menemui ajalnya akibat keracunan belum tentu. Kedudukan Chiang Bunjian tersebut terjatuh ke tangan Pinto soal ini tak perlu kalian repot-repot ikut memikirkannya. Melihat berbagai pancingan serta jebakan sudah menarik Im Yang To'o Tiang memihak perkampungan Pek Hoa San Cheng air muka Jan Bok Hang segera berubah hebat. Baiklah akhirnya ia berseru. Sekarang kita bicarakan dulu soal memati hidup Suhengmu. Nah inilah tujuan yang terutama dari kedatangan Pinto kemari dan hanya persoalan ini saja yang berhak Pinto bicarakan. Jan Bok Hang melirik sekejap ke arah Kiem Hoa Hu Jien tiba-tiba dia berseru. To'o Heng ini berwatak sombong. Angku suka memandang tinggi diri sendiri ia tidak sesuai untuk diajak berunding. Hu Jien lebih baikkah sendiri yang menudingkan soal obat pemusnah ini dengan dirinya, Kiem Hoa Hu Jien tertawa. Segala sesuatu biarlah Jan To'o Hung Chu yang putuskan sendiri. Aku akan menurut saja, Hu Jien terlalu memuji sinar matanya perlahan dialihkan kembali ke atas tubuh Im Yang Chu. Entah To'o Tiang hendak menggunakan benda apa ditukarkan dengan nyawa Suhengmu Pinto rasa bila benda itu hanya barang biasa saja, Chung Chu tentu tak akan menyetujui HAA, 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 tak kuasa Jan Bok Hang tertawa terbahak-bahak. Bu Ye To'o Tiang adalah Chiang Bun Jien Partai Butong sudah tentu tak berakalan bisa ditukar dengan barang-barang biasa, bagaimana kalau kita hargai dengan sejilid kitab pusaka Sam Hie Chin Boh apa kitab pusaka Sam Hie Chin Boh berada di tangan Butong P seru Jan Bok Hang rada tertegun. Walaupun benda tersebut berada di tangan pihak Butong P kami tapi menurut Suheng kami ilmu silat yang termuat dalam kitab tersebut tiada berkecocokan dengan ilmu silat perguruan kami, keandahannya terlalu luar biasa oleh sebab itu tak seorang pun dari anggota perguruan kami yang mempelajari isi kitab tersebut kata Im Yang Chu penuh keseriusan. Watak Bu Ye To'o Heng keras kepala dan terlalu percaya dengan ilmu silat perguruan sendiri, peraturan guru-gurunya tidak ingin mencampurkan ilmu silat lain ke dalam ilmu silat perguruan. Aku rasa tindakannya ini memang tidak salah, Pin Chow hanya bertanya bagaimana nilai benda tersebut desak Im Yang Chu kembali. Kitab pusaka Sam Hie Chin Boh sekalipun termasuk pusaka Bulim Tapi bila digunakan untuk menukar jiwa Chiang Bun Jien kalian rasanya masih kurang cukup, Im Yang Chu termenung lama sekali akhirnya ia berkata lagi. Jikalau ditambah dengan sebuah lukisan Giyok Sian Chu, apakah kata tiba-tiba Jan Bok Hang membelalakan sepasang matanya? Dengan ketajaman pendengarannya ditambah pula suara Im Yang Chu cukup keras Seorang lain bisa mendengar sangat jelas tidak mungkin kalau Jan Bok Hang tidak mendengar. Kendati begitu tak tertahan ia menjerit tertahan juga. Lukisan Giyok Sian Chu, perlahan-lahan Jan Bok Hang menggesarkan sedikit badannya. Entah aslikah barang itu tanyanya lirih. Lukisan Giyok Sian Chu hanya ada sebuah di seluruh kolong langit sudah tentu tak berakal salah lagi, Macam apakah Giyok Sian Chu itu tiba-tiba Tiem Hoa Hujien menimberung dari samping? Mengapa hanya sebuah lukisan begitu berharga Hujien kau tidak tahu? Lukisan Giyok Sian Chu ini merupakan salah satu benda pusaka yang paling berharga dalam dunia bulim Menurut kabar yang pernah tersiar katanya lukisan ini dibuat oleh dewa lukisan Tian Chu pada 100 tahun berselang. Lukisan orang ini bukan saja luar biasa bahkan hidup sebagai kenyataan, hanya saja watak Tiantu Amat Kuko Ai. Ia tidak ingin tinggalkan seluruh lukisan yang berharganya di kolong langit. Pada saat menjelang kematiannya ia telah membakar seluruh lukisan-lukisan berharganya dan kini hanya tertinggal cuma separuh di kolong langit, Xiao Ling yang mendengar dengan terpesona mendadak menyela dari samping. Mengapa lukisan itu tinggal separuh Jien Bok Hang tertawa? Karena sewaktu Tiantu membakar lukisan-lukisannya hanya tertinggal separuh lukisan Giyok Sian Chu yang belum sempat terbakar musnah, inilah satu-satunya lukisan yang masih ada di kolong langit. Sedang mengenai mengapa lukisan itu bisa selamat beritanya adalah begitu, Ketika lukisan tadi terbakar hingga tinggal separuh para jago bulim yang bersembunyi di sekitar kediamannya segera turun tangan melancarkan satu pukulan dasyat ke arah kobaran api itu sehingga lukisan tadi mencelat keluar rumah, tapi Tiantu yang terkenal akan keindahan lukisannya merupakan seorang jago berkepandaian tinggi pula dalam kalangan bulim Waktu itu sulit sekali baginya untuk temui tandingan. Ketika Tiantu melihat lukisannya yang belum habis terbakar mencelat keluar rumah ia jadi gusar sekali dengan kumpulkan seluruh tenaga kuekang yang dimiliki ia binasakan seluruh kawan bulim yang tersembunyi di sekeliling tempat itu, oh 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 oh, sungguh aneh sekali watak orang ini kembali siauling memotong sembari menghela napas panjang. Kenapa ia tidak suka tinggalkan hasil karyanya untuk keturunan selanjutnya tak tahan lagi Janbok Hong mendungak tertawa terbahak-bahak. Haaa, 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 haaa bila di kolong langit pada saat ini banyak lukisan hasil karya Tiantu lukisannya tak mungkin bisa dianggap sebagai benda yang sangat berharga, perkataan itu sedikit pun tidak salah sambung ih bun hantu dari samping. Tapi menurut apa yang siaul terketahui Tiantu selama hidup menderita penyakit yang parah, lukisan yang berhasil dibuat pun tidak lebih hanya sepuluh buah lukisan sekalipun ditinggalkan dalam kolong langit semua pun tidak bisa terhitung banyak, haaa, 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 kembali Janbok Hong tertawa tergelak. Ih bun heng tinggal di pesang gerahan Sian Kiai Sulu membaca berjuta-juta jilid kitab dan mengarungi berlaksa-laksali perjalanannya, pengetahuannya sudah tentu jauh lebih dari siaul terentah lukisan apa yang ditinggalkan Tiantu dalam keadaan tidak utuh ini menurut apa yang siaul terketahui, lukisan itu adalah sebuah lukisan yang melukiskan sebuah rembulan di kerumuni bintang-bintang di sekitarnya. Cuma sayang lukisan rembulan yang paling membutuhkan banyak keringat dan tenaga dari Tiantu telah terbakar musnah kini hanya tersisa 12 bintang. Oh 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 pengetahuan ih bun heng betul-betul luar biasa, lukisan yang masih tertinggal di kolong langit memang benar. Benar lukisan rembulan dan bintang hanya yang tidak cocok adalah bintang tersisa bukan 12 tapi hanya 11 butir setengah, waktu itu sesudah Tiantu turun tangan membinasakan orang yang melancarkan serangan dari tempat persembunyian kenapa tidak mau memungut juga separuh lukisan tadi dari luar rumah tanya siauling kembali. Waktu itu Tiantu sedang menderita penyakit yang amat parah. Napasnya sudah senda tunggu putusnya. Apalagi dalam keadaan gusar harus bergebrak pula melawan orang-orang itu, penyakitnya menjadi kambuh kembali, sedang lukisan rembulan dan bintang itu sudah terpental keluar ruangan tertiup oleh angin kencang. Sekalipun dia ada maksud mengejar tapi kekuatan tak memadai menurut berita yang tersiar sewaktu badannya baru melangkah keluar ajalnya sudah tiba. Sewaktu mati sepasang kakinya masih tertinggal di dalam pintu, semisalnya ia benar-benar ada maksud untuk memusnahkan seluruh hasil karyanya, kenapa hanya tertinggal sebuah lukisan Giyok Sian Chu saja yang tidak mau dibakar. Lukisan Giyok Sian Chu merupakan satu-satunya hasil karya yang paling indah di antara lukisan lain. Sekalipun ia tidak kerlah lukisan tadi tertinggal di kolong langit ia pun tidak tega untuk memusnahkannya, menurut apa yang siang teketawi tiba-tiba Ibu Nhatu menyambung. Lukisan Giyok Sian Chu tersebut agaknya mengandung percintaan perempuan yang dilukis dalam lukisannya benar-benar ada orangnya, Im Yang Chu yang khawatir akan keselamatan Chiang Bun Suhengnya lama-kelamaan tidak dapat menahan sabar lagi. Akhirnya ia berseru, pendapat kalian berdua walaupun Pin Suheng perhatikan sungguh-sungguh tapi nyawa Suheng Pin Suheng berada dalam keadaan kritis banyak mendengarkan pun tak ada gunanya bagaimana kalau kedua benda berharga itu Pin Suheng tukar dengan obat pemusnah racun tersebut harap Jento Acung Chu suka cepat mengambil keputusan dengan demikian agar Pin Suheng bisa berlega hati, Jan Bok Hang menungak dan memandang sekejap Kiem Hoa Hujian. Menurut pendapat Chai He, Kitab Pusaka Seng Hie Chin Hock serta lukisan Giyok Sian Chu sudah cukup untuk ditukar dengan keselamatan Buye Toti yang entah bagaimana pendapat Hujian Kiem Hoa Hujian termenung berpikir sejenak kemudian sahutnya. Aku punya suatu permintaan yang tak pantas entah maukah Cung Chu mengawalkan Hujian silahkan mengutarakan persoalan tersebut asal Chai He bisa melakukan tentu tak ku tolak. Kiem Hoa Hujian tersenyum. Sebetulnya aku tidak membutuhkan apapun untuk memberikan obat pemusnah tersebut kepada mereka. Asalkan kalian setuju tentu ku serahkan obat tersebut hanya saja sehabis mendengar pembicaraan kalian berdua tentang lukisan Giyok Sian Chu yang dikatakan tak ada duanya di kolong langit. Dari dasar hatiku timbul rasa ingin tahu, Jan Bok Hang sebagai seorang cilik yang sudah diketahui gembira sedih marah senang nyata urung berubah juga air mukanya setelah mendengar perkataan itu. Apakah Hujian ada maksud menginginkan lukisan Giyok Sian Ku itu sedikit pun tidak salah entah sukakah Cung Chu mengawalkan permintaanku ini. Suasana dalam ruangan mendadak menjadi sunyi senyap tak terdengar sedikit suara pun saking sunyinya sehingga detakan jantung setiap orang dapat terdengar jelas. Melihat suasana berubah jadi sunyi tiba-tiba Kiem Hoa Hujian tertawa terkekeh-kekeh. Sembari memandang Siauling serunya, Saudara Cilik pernahkah kau menonton kedasyatan dari Pak Sian Jeku ini walau di hati Siauling merasa muak dan benci terhadap perempuan ini tak urung rasa ingin tahu yang muncul di dasar hatinya susah ditahan. Apa yang dimaksudkan dengan Pak Sian Jeku tanyanya? Dari dalam sakunya Kiem Hoa Hujian mengeluarkan sebuah kotak kemala sepanjang beberapa depa dengan lebar setengah cun. Saudara Cilikka sudah melihat jelas serunya sembari tertawa. Tangannya digetarkan cepat serentetan cahaya putih meluncur keluar dari balik kotak kemala tersebut kemudian sesudah berputar kencang di tengah udara jatuh di atas meja perjamuan. Setelah Siauling memperhatikan lebih cermatia temukan benda itu berwarna putih badan bagian bawah melingkar membentuk sebuah lingkaran kecil sedang kepalanya mendungak ke atas lidah berwarna merah menjulur. Tiada hentinya sepasang meds melotot keempat penjuru. Di bawah sorotan yang menggidikan hati para jago merasakan bulu Roma bangun berdiri tapi untuk menjadi kehormatan sendiri mereka berusaha menenangkan hatinya. Dari sakunya kembali Kiem Hoa Hujien mengeluarkan sebuah kotak berwarna hijau muda setelah dibuka penutupnya segera dilemparkan ke sisi sarang laba-laba tersebut dan mulutnya memperdengarkan suara aneh yang rendah lagi berat. Delapan ekor laba-laba hitam yang baru saja mengisap kering kutungan lengan itu setelah mendengar suitan aneh tersebut mendadak menerobos masuk ke dalam kotak satu persatu. Kini tinggal seekor laba-laba yang belum masuk ke dalam kotak, tiba-tiba suitan Kiem Hoa Hujien berubah nada. Si laba-laba hitam yang belum sempat masuki kotak tersebut mendadak berhenti bergerak dan tak berkutik di tempat semula. Tampak cahaya putih berkelebat lewat, ular peksian J yang berada di atas meja perjamuan mendadak laksana sambaran kilat menubruk ke arah sarang laba-laba tersebut. Laba-laba hitam yang belum sempat masuk ke dalam kotak sebenarnya sedang pentangkan kakinya yang panjang sehingga kelihatan sikap ganas dan gagah perkasa. Tapi begitu berjumpa dengan ular putih itu. Mendadak dengan tanpa sadar telah menarik kembali kakinya dan sembunyikan kepala ke belakang, sebentar saja badannya sudah menyusut kecil sekali. Lidah merah ular itu segera meluncur keluar menjilat badan laba-laba hitam itu dan menggulungnya masuk ke dalam mulut sekali telah musnahlah binatang beracun itu. Melihat peristiwa pembunuhan yang dilakukan antara ular putih dengan laba-laba hitam, air muka para jago sama-sama berubah menghebat. Sekonyong-konyong Kiem Hoa Hujien meninggalkan tempat duduknya melangkah ke depan, setelah menutup kotak besi berwarna hijau itu ia simpan ketujuh ekor laba-laba hitam itu ke dalam saku. Sejak ular putih tadi menelan seekor laba-laba hitam mendadak kegagahannya makin memuncak, dengan diiringi suara kokokan yang nyaring sisik putih di seluruh badannya bermunculan memenuhi badan. Kembali Kiem Hoa Hujien ulapkan tangannya ke atas ular kecil warna putih itu menyahut dan meloncat balik ke atas meja perjamuan, sinar matanya berkeliaran keempat penjuru. Lidah menjulur keluar masuk tiada hentinya siap menerjang mangsa selanjutnya. Melihat semua peristiwa itu siyauling merasa terperanjat, diam-diam pikirnya di hati, kecepatan gerak dari ular kecil berwarna putih ini benar-benar luar biasa sekali sungguh membuat orang susah menjaga diri. Sinar matanya Janbok Hang menyapu sekejap wajah Kiem Hoa Hujien akhirnya ia mengangguk. Cai He menyetujui permintaan Hujien, hii hii toa cungcu sungguh hamat sosial lain kesempatan nanti aku pasti akan membalas budi kebaikan ini Kiem Hoa Hujien tertawa terkekeh-kekeh. Kotak pualamnya kembali diangkat seraya memperdengarkan suitan yang maha aneh, ular kecil yang berwarna putih itu meluncur balik ke dalam kotak. Di atas selembar wajah Janbok Hang yang sesungging kembali satu senyuman. Im yang toa heng, kita tentukan saja pertukaran ini entah dimanakah kita pusaka Sem Kie Chien Boh serta lukisan Giyok Sian Chu tersebut pada saat ini benda-benda tersebut tidak berada di saku pincah Janbok Hang tertawa hambar. Soal ini sih aku orang Si Jan sudah menduga sebelumnya. Silahkan toot yang ajukan syarat pertukaran dan kita lakukan suatu jual beli yang adil, bila mana dalam 12 kemudian suhengmu tidak diberi minum obat pemusnah sambungnya Kiem Hoa Hujien dengan cepat. Maka racun keji ular emas itu akan bersarang di seluruh perutnya sekalipun mendapat obat pemusnah juga percuma saja, karena hal ini tak akan berguna untuk menolong jiwanya. Jam berapakah saat ini Tanya Im Yang Chu kemudian sambil alihkan sinar matanya menyapu sekejap seluruh jago yang ada dalam ruangan itu. Kentongan keempat lewat sedikit, kentongan kelima belum sampai. Siang ini Pinto akan menunggang sebuah sampan kecil menanti kedatangan saudara sekalian di depan Teluk Samliuhan di tengah sungai. Masing-masing pihak tak boleh terlalu banyak membawa orang dan masing-masing pihak dengan menunggang sebuah sampan kecil saling bertukar syarat di tengah sungai. Bagus, bagus sekali, entah berapa banyak orang yang boleh dibawa masing-masing pihak kata Jan Bok Hang Semelari tertawa. Paling banyak empat orang, lebih tak jadi, baiklah kita menurut saja dengan maksud hati Tau Tiang, Im Yang Tau Tiang angkat telapak tangannya ke atas, lalu memandang sekejap diri Ih Bun Hantu dengan pandangan yang sangat dingin. Sikap Su Heng kami terhadap Ih Bun Sian Seng sangat ramah dan penuh kesopanan tidak sangka ternyata Ih Bun Sian Seng begitu tidak tega untuk membokong dirinya, Ih Bun Hantu tertawa serak. Bertanding kecerdasan bertanding kekuatan sudah lama terjadi dalam dunia Kang Ngau masing-masing pihak harus mengandalkan kepintaran dan kemampuan sendiri-sendiri. Walaupun Su Heng kalian bersikap amat baik kepadaku itu pun tidak bermaksud yang lebih mendalam jadi sikap Su Hengmu tak bisa dikatakan bersahabat, Hei, 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 jika Su Heng kami terjadi sesuatu hal yang tidak beres maka Ih Bun Sian Seng lah pertama-tama yang harus menanggung seluruh dosa ini seru Im Yang Tau Tiang sembelari tertawa dingin. Ah Ah Tau Heng terlalu memuji, sinar mati Im Yang Tau Tiang perlahan-lahan dialihkan ke wajah Jan Bok Hang. Pincel berpamit dulu dan kita berjumpa nanti siang, Jan Bok Hang tidak menjawab sinar matanya dialihkan ke arah Chiu Chow Leong. Harap JT suka mewakili aku mengantari Im Yang Tau Tiang keluar dari sini, Chiu Chow Leong mengiakan tangannya lantas merangkap memberi hormat. Tau Tiang silahkan, Im Yang Cu tidak banyak bicara lagi ia putar badan dan berlalu mengikuti di belakang Je Chung Chu. Tunggu sebentar tiba-tiba Kiem Hoa Hujien membentak keras seraya bangkit berdiri. Racun yang berada di atas jaring laba-laba itu sangat ganas bila kalian berdua sampai terbentur dengan racun itu kemungkinan besar sebelum Bu Yei Tau Tiang kalian sudah mati terlebih dahulu, jikalau demikian harap Hujien suka menghantar mereka turun loteng seru Jan Bok Hang cepat. Kiranya di depan pintu loteng masih banyak melingkar laba-laba yang menutup jalan keluar mereka. Kiem Hoa Hujien tertawa katanya, Toa Chung Chu kedudukanmu sangat terhormat bila ada sarang laba-laba yang menutup pintu masuk. Bukankah memberi tambahan sebuah jebakan bahaya untuk dirimu? Mengapa harus dimusnahkan? Bukankah terlalu sayang Jan Bok Hang? Kerutkan alisnya lama sekali akhirnya ia tertawa. Perkampungan Pek Hoa San Cheng walaupun tidak terhitung sebuah benteng terdiri dari tembok tembaga dinding baja tapi persiapan untuk menahan serangan musuh masih cukup kuat. Maksud baik Hujien biarlah Cai Hai terima di hati, jikalau demikian adanya aku pun lebih baik terima perintah dan mewakili Toa Chung Chu untuk melenyapkan jaring laba-laba ini dengan langkah menggiurkan Kiem Hoa Hujien berjalan mendekati jaring laba-laba tersebut. Seluruh perhatian para jago yang hadir dalam ruangan tanpa disadari lagi bersama-sama dialihkan ke satu arah yang sama yaitu melihat dengan care apa perempuan itu hendak melenyapkan jaring laba-labanya. Jan Bok Hang sebagai seorang manusia cilik berakal banyak tujuannya yang paling terutama adalah melihat secara bagaimana perempuan itu melenyapkan jaring laba-laba beracun itu sehingga di kemudian hari mendapat care untuk memecahkannya. Tampak Kiem Hoa Hujien memasukkan tangannya ke dalam saku dan mengambil keluar sebilah pedang pendek warna emas yang panjangnya tidak sampai satu dipah di mana tangannya menyambar serentetan cahaya biru berkelebat lewat menghajar sarang laba-laba tersebut. Sereet diiringi desiran tajam sarang tadi lenyap tak berbekas. Agaknya ia tidak ingin para jago yang ada dalam ruangan melihat jelas senjata apa yang ia pergunakan dengan kecepatan yang susah diikuti dengan pandangan mata pedang emas tadi dimakan kembali ke dalam sakunya lalu menoleh dan tertawa. Sekarang kalian berdua boleh berlalu, Chai He bawakan jalan buat Toa Tiang Chiu Chau Liong berebut jalan selangkah terlebih dahulu. Dengan kencang Im Yang Chiu mengikuti dari belakang Chiu Chau Liong berlalu dari loteng dengan langkah lebar. Sepeninggalan Toa Su tua dari Butong Pei perlahan-lahan Kiem Hoa Hujien balik kembali ke kursinya lalu tertawa. Kali ini apakah Toa Chung Chiu bersungguh-sungguh hendak tukar obat pemusnah tersebut dengan benda pusaka yang mereka ajukan tanyanya perlahan. Sedikit pun tidak salah walaupun dalam dunia kangowo penuh diliputi kelicikan serta akal busuk Tetapi janji yang telah kita setujui tak boleh dilanggar bila Im Yang Toa Tiang benar-benar hendak gunakan kitab pusaka Sam Hie Chin Boh serta lukisan Giyok Sian Chiu untuk ditukar dengan obat pemusnah kitab. Sudah seharusnya kita tak boleh mengingkari janji, jika aku gunakan obat lain untuk ditukar dengan benda itu Jan Bok Hang segera tersenyum. Butong Pei bisa tancap kaki selama ratusan tahun? Dalam dunia kangowo sudah jelas kekuatan mereka tidak lemah, apakah kau kira mudah sekali buat kita untuk menghadapinya? Hu Jin setelah mendengar segala sesuatu yang diatur Im Yang Toa Tiang dengan minta sebuah sampan kecil dan pertukaran itu dilakukan di tengah telaga Apakah masih belum mengerti apa maksudnya yang benar jikalau secara sembarangan aku mengambil keluar semacam obat dan ku katakan inilah obat pemusnah dari ular emas itu? Aku rasa Toa Chung Chu sendiri pun belum tentu bisa membedakan pada mulanya Jan Bok Hang tertegun, akhirnya ia tertawa hambar. Hu Jin, kau terlalu pandang enteng jago-jago bulim di daratan Tionggoan dan terlalu pandang enteng bakat-bakat bagus dari Butong Pei tegurnya dingin. Karena takut antara mereka berdua timbul cekok, buru-buru ibun hantu menimbrung. Jan Heng sudah memimpin kalangan Liok Lim di daratan Tionggoan sejak 10 tahun berselang sedang Hu Jin merupakan pimpinan tertinggi sekitar daerah Biao Chi yang masing-masing pihak mempunyai kekuasaan tersendiri, ia merande sejenak, kemudian sambil tertawa sambungnya, tapi keadaan pada saat ini sangat berlainan kita butuh kerjasama yang erat dan sebenarnya masing-masing pihak coba saling mengalah. Apalagi keadaan kita saat ini bagaikan menunggang di atas punggung harimau, mau turun pun susah, ia merande sejenak dan menghela nafas panjang, setelah memandang wajah Kiem Hoa Hu Jin sekejap sambungnya lagi. Di hadapan Im Yang To'o Ti yang tadi Hu Jin sudah mengaku kitalah yang membokong Bu Ye To'o Ti yang tidak bisa diragukan lagi keadaan kita sudah berdiri pada posisi berlawan dengan pihak Butong Pei Kau harus tahu Hu Jin, pengaruh Butong Pei amat luas dan lebar bahkan dengan Pilk Siaw Lin Go Biye serta Ching Siap pun mengadakan saling tukar kabar berita dan mari kita saling membantu pihak yang lain, Bila peristiwa ini berekor makin membesar dan mulai tersebar dalam bulim maka dari pihak Siaw Lin Pei, Go Biye Pei serta Ching Siap akan datang memberi bantuan kepada mereka. Jika Hu Jin dan To'o A. Chung Chu tak dapat mulai bersatu sejak kini maka kesempatan baik ini akan digunakan oleh pihak lawan untuk menggempur kita pendapat Tih Bun Heng sedikit pun tidak salah Jan Bok Hang tertawa dan mengangguk. Siaw Te betul-betul kagum, sedangkan Tih Mho A. Hu Jin termenung berpikir sebentar setelah itu baru tertawa. Perkataanmu belum selesai diucapkan mengapa secara tiba-tiba membungkam kembali Hu Jin benar-benar manusia yang sangat berbakat seruih bun hantu diiringi dehman perlahan. Maksud Siaw Te dari antara Hu Jin dan Jun Heng harus cari seorang yang pegang tampuk pimpinan tertinggi dalam melaksanakan rencana sebesar ini sehingga semua urusan bisa terpimpin, Hu Jin datang dari ribuan li jauhnya kau lebih patut untuk duduk sebagai pimpinan kita usul Jan Bok Hang cepat. Lama sekali Kiem Ho A. Hu Jin memperhatikan wajah Toa Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Cheng ini, kemudian ia menyahut, Toa Chung Chu tidak usah sungkan lagi, tamu tidak boleh bersikap menyolok di hadapan cuan rumah lebih baik Toa Chung Chu saja yang duduk sebagai pucuk pimpinan ketika itulah ih bun hantu tertawa dan mengemukakan pendapatnya, bila dibicarakan dari kecerdasan, bakat serta kepandainya silat masing-masing pihak kalian berdua sama-sama pantas duduk sebagai pucuk pimpinan. Cuma menurut pendapat Siaw Te lebih baik Jen Heng saja yang duduk sebagai pimpinan. Walaupun kepandain silat Hu Jin luar biasa kecerdasannya melebih orang tapi berhubung sudah lama berdiam di daerah Biao Chi yang rasanya bagimu kurang paham terhadap situasi di dataran tinggoan Jika dibandingkan dengan kemampuan Jen Heng, ahm benar aku pun punya pandangan demikian Jan Toa Chung Chu kau tidak usah menampik lagi, jikalau kau berdua sama-sama berkata demikian Siaw Te pun menurut perintah saja tapi ada satu persoalan harus Siaw Te utarakan terlebih dahulu, asalkan kalian berdua suka mengawalkan Siaw Te baru berani menerimanya, Kiem Ho Ahu Jien berpaling dan memandang sekejap ke arah Ih Bun Hontu sedang mulutnya tetap membungkam. Jen Heng punya pendapat tinggi apakah? Silahkan diutarakan keluar, menguasai keadaan lapangan pertarungan melebih menang seribu kali, di dalam melakukan komando tertinggi bakat Siaw Te terbatas dan susah mengambil keputusan sendiri oleh sebab itu menghadapi setiap persoalan yang maha besar masih mengharapkan kalian berdua suka bersama-sama melakukan perundingan, sudah seharusnya demikian sahut Kiem Ho Ahu Jien cepat. Jan Bok Hang tertawa hambar. Jikalau urusan sudah kita tentukan ini berarti tiada bantahan dari masing-masing pihak lagi untuk suksesnya tujuan kita Aku usulkan kita membentuk satu persekutuan dan membuat sebuah panji persekutuan di mana panji tadi tiba setiap orang tak boleh membantah, tapi rasanya soal lukisan Giyok Sanchu tidak termasuk dalam persekutuan ini bukan sindir Kiem Ho Ahu Jien sambil tertawa. Hujien suka bergurau setelah Chai He menyetujui untuk hadiahkan lukisan Giyok Sanchu buat Hujien sudah tentu benda itu akan menjadi milikmu. Apakah kau bisa merasa menyesal kembali ucapan Jin Heng sedikit pun tidak salah seru ih bun hantu memberikan tanggapannya. Soal pembuatan panji persekutuan serahkan saja kepada Xiao Wu Te untuk membuatnya, baik Xiao Wu Te segera kirim orang untuk mengundang beberapa orang sahabat lama serta beberapa orang jagoan yang memiliki nama terkenal dalam dunia persilatan untuk melangsungkan suatu pertemuan para Nghyong Ho Han dan meminjam kesempatan ini ajak pula mereka untuk bersama-sama menjadi anggota persekutuan, munculnya kembali Jin Heng dalam dunia Kang Wu sudah cukup menggemparkan seluruh dunia persilatan. Pertemuan Nghyong Ho Han ini pasti akan memancing perhatian partai-partai besar lainnya seru ih bun hantu seraya tertawa. Ih bun heng terlalu memuji. Pertemuan para Nghyong Ho Han masih agak lama jaraknya dari ini hari dan kita masih punya banyak waktu sama-sama merundingkannya sambung Kiem Ho Ahu Jien. Dan kini di depan metu kita masih ada satu persoalan yang belum mendapatkan keputusan dari Janto A. Chung Chu, apakah soal pertemuan nanti sore dengan Im Yang Chu benar hidung kerbau itu hanya membatasi dengan sebuah sampan kecil dan empat orang. Apakah Chung Chu sudah pergi berpikir siapakah keempat orang yang hendak kita kirim bagaimana kalau Hu Jien ikut pergi didampingi oleh ih bun heng agaknya ih bun hantu diluar dugaan dengan perkataan dari Toa Chung Chu perkampungan Pek Hoa San Cheng ini. Apakah Jan Heng sendiri tidak ikut pergi? Siawute tidak ikut pergi? Biarlah Jiliette serta Semte pergi mewakili diriku. Rahasia perkampungan Pek Hoa San Cheng sudah bocor, setiap saat kemungkinan besar perkampungan bisa kedatangan musuh tangguh. Toa Chung Chu tetap berada dalam perkampungan memang merupakan suatu keputusan yang amat tepat. Puji Kiem Hoa Hu Jien sambil tertawa. Kecerdikan serta bakat Hu Jien melebih orang perjalanan kita kali ini pasti akan peroleh hasil yang diharapkan Chai Hai akan hormati dulu Hu Jien dengan secawan arak, seraya mengangkat cawan sendiri, sekali teguk ia habiskan isi araknya. Kiem Hoa Hu Jien pun mengangkat cawan di depannya dan meneguk habis isi cawannya lalu sembari tertawa ujarnya. Moga-moga saja tidak mengecewakan harapan Chung Chu sinar mati Jan Bok Hang berputar menyapu sekejap wajah Chiu Chow Leong serta Siaweling lalu ujarnya. J.T. S.M.T. kalian boleh turun loteng untuk beristirahat nanti sore kalian dengan mengikuti Hu Jien pergi ke sungai untuk hadir dalam pertemuan, Siaweling bangun bendiri menjura lalu pertama-tama turun dulu dari atas loteng. Berada dalam loteng Wang Hoa Elo setengah harian membuat pandangannya mulai terbuka dan membuat ia mulai merasa dirinya telah terjerumus ke dalam satu jebakan yang sangat keji. Dengan membawa perasaan murung, kesal sedih ia balik ke bangunan mungil Lan Hoa Ching Si. Kiem Lan serta Giyok Lan dengan wajah penuh senyuman telah menanti kedatangannya di luar bangunan Lan Hoa Ching Si tapi melihat kemurungan wajah pemuda tersebut senyuman merekap pun punah dengan mengintil di belakang Siaweling bersama-sama masuk ke dalam. Giyok Lan ambilkan secawan teh perlahan-lahan mendekati diri Siaweling. Siaweling, apakah kau sedang marah dengan budak-budakmu tegurnya lirih? Siaweling menggeleng dan helah nafas panjang. Persoalan ini tiada hubungannya dengan kalian. Kamu berdua boleh undurkan diri, aku mau duduk semedi sebentar. Kedua orang itu tahu bagaimana kahwatak Siaweling mereka tak berani berdiam di sana lagi diam-diam merapatkan pintu dan mengundurkan diri. Sepeninggalnya kedua orang dayang itu Siaweling padamkan lampu, lepas pakaian dan berbaring tapi pikirannya amat kacau walaupun sudah bolak-balik belum juga bisa pejamkan mata. Tiba-tiba serem tetan suara teguran yang serak-serak basah bergema datang. Sam Teka sudah tidur nada suara orang ini sangat dikenal sekali olehnya. Mendengar teguran ini Siaweling segera mengenali dia bukan lain adalah Jan Bok Hang. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh serunya sambil meloncat bangun. Terdengar pintu di dosong cahaya lampu menyorot masuk. Kiem Lan dengan membawa lentera berjalan masuk ke dalam membuka jalan. Jan Bok Hang sambil menggendong tangan mengikuti dari belakang perlahan-lahan masuk ke dalam ruangan. Sore ini Kiem Ho Ahu Jian akan bertindak sebagai pemimpin. Sam T, kau harus mendengarkan semua perintahnya ujarnya seraya tertawa. Soal ini Siaw Tetao Siaweling segera menjura. Lukisan Giyok Sian Chu merupakan hasil kerja terkenal dari seorang ahli lukis Tian Chu pada beratus-ratus tahun berselang. Benda itu sangat berharga sekali dan apabila dihitung-hitung harganya ada di atas kitab pusaka Sam Hie Chin Boh Bila terjatuh ke tangan Kiem Ho Ahu Jian bukankah terlalu sayang to aku bukankah kau sudah menyetujui untuk berikan lukisan Giyok Sian Chu buat Kiem Ho Ahu Jian tanya Siaweling Dan kebingungan sepasang matanya memandang Jen Bok Hang tajam-tajam. Perlahan-lahan Jen Toa Chung Chu dari perkampungan Pek Ho Ah San Cheng ini mengangguk. Tidak salah walaupun aku sudah setuju untuk berikan kepadanya, tapi kau belum menyetujuinya, apakah to aku berharap Siaw Teh suka rebut kembali lukisan tersebut? Dalam keadaan seperti ini kita sedang membutuhkan orang kepandayan silat Kiem Ho Ahu Jian amat lihai terutama sekali binatang-binatang beracunnya dalam kolong langit rasanya susah untuk temukan orang kedua macam dirinya. Ia benar-benar merupakan seorang pembantu yang bagus untuk kita mendengar perkataan itu Siaweling lantas kerutkan alisnya. Tau aku bila mana kau ada maksud mendapatkan lukisan Giyok Sian Chu itu, kenapa tidak biarkan Siaw Teh merebutnya dari tangan Kiem Ho Ahu Jian? Tau aku kau benar-benar membuat Siaw Teh jadi kebingungan sendiri, Jen Bok Hang tersenyum. Kita tak boleh kehilangan lukisan Giyok Sian Chu itu tidak dapat pula merebutnya dari tangan mendapatkan benda Kiem Ho Ahu Jian. Apakah kau tak dapat mendapatkan benda tersebut dengan menipu diri Kiem Ho Ahu Jian? Menipu, Siaw Ling agak tertegun. Setiap benda yang ada dalam kolong langit tentu ada lawannya. Kiem Ho Ahu Jian terkenal sebagai seorang jagoan yang ahli dalam penggunaan berbagai macam racun, memelihara binatang berbisa kecuali samteh seorang rasanya di kolong langit. Tak ada orang kedua yang bisa menaklukan dirinya, Tau aku kau jangan menggoda diri Siaw Teh lagi. Baik kecerdasan bakat pergetahuan maupun pengalaman Siaw Teh tidak bisa memandai Kiem Ho Ahu Jian, mana mungkin aku bisa menipu lukisan-lukisannya justru karena samteh tiada pengalaman bulim, tidak membawa kelicikan merupakan senjata yang paling mudah untuk mencundangi perempuan ini. Ia merandek sejenak lalu sambungnya, selama sejarah bulim banyak muncul jago-jago perempuan yang memiliki kecantikan wajah yang luar biasa ketengasan serta kekejaman di luar batas, kepandaian silat kecerdasan tidak berada di bawah kaum lelaki. Tapi coba kau lihat, kebanyakan parang hiong yang berhasil menguasai bulim mempunyai satu kekurangan yang paling menyolok yaitu perempuan paling mudah terangsang oleh rasa cinta kendati lelaki yang mereka mainkan sudah banyak tetapi akhirnya ada satu kala mereka akan terjerat sendiri oleh kobaran api yang mereka mulai dulu, mendadak air mukanya berubah jadi amat serius setelah merandek sejenak sambungnya. Perempuan Siau paling mudah jatuh cinta api asmara mereka jauh lebih kuat dari bangsa Han asalkan samteh bisa mengobarkan kembali rasa cinta asmara di hatinya. Tidak mudah bagimu untuk dapatkan kembali lukisan Giyok Sanchu tersebut, soal ini Siawute tidak becus, Jan Bok Hang mendehem perlahan memotong ucapan Siawuling yang belum selesai diutarakan. Samteh masih ingatkah kau orang sumpah yang kita ucapkan bersama-sama Siawute masih ingat, ehm bagus sekali perintah berat bagaikan Gunung Taisan sekalipun mati tak akan menampik apalagi Kiem Hoa Hujien bukan manusia baik-baik. Aku mohon diri dulu, Siawute mengiringi to aku baru pemuda si Siaw menjura. Jan Bok Hang tertawa ia tepuk-tepuk pundak Siawuling seraya ujarnya. Harapanku terhadap kesuksesanku di kemudian hari sangat besar kau lah satu-satunya yang ku jagakan bisa meneruskan kedudukanku, perlahan-lahan ia putar badan dan melangkah pergi dari sana. Dengan termangu-mangu Siawuling memandang bayangan Jan Bok Hang yang jauh berlalu. Dalam benaknya kembali bertambah dengan suatu persoalan yang memurungkan hatinya. Seng Surya telah berada di awang-awang seluruh bangunan mungilan Hoa Ching si penuh bermandikan cahaya keemas-emasan. Dengan hati kesal, murung dan mangkel Siawuling berjalan-jalan di tengah tumbuhan beraneka warna. Dari tempat kejauhan Kiem Lan serta Giyok Lan memandangi diri Siawuling yang sedang berjalan bolak-balik di antara kerumunan bunga di Amdiam mereka ikut merasa khawatir dalam keselamatan dirinya. Kedua orang dayang ini sejak kecil dibesarkan dalam perkampungan Pek Hoa San Cheng terhadap segala kekejaman, kekejian, ketelengasan dan kebuasan yang sering dilakukan dalam perkampungan tersebut sudah sangat dipahami dalam hati mereka. Justru sikap Siawuling yang memperlihatkan wajah murung menanamkan bibit bencana kematian buat diri sendiri. Walaupun kedua orang dayang ini sama-sama dibesarkan dalam perkampungan tersebut, hubungan mereka erat bagaikan kakak beradik, tapi dalam dasar hati mereka masih saling curiga-mencurigai, dalam keadaan seperti ini pun mereka tidak berani mengemukakan kekhawatiran mereka terhadap diri Siawuling ini. Akhirnya Kiem Lan menghela napas panjang. Sam Gia agaknya kau sedang dimurungkan oleh suatu kejadian yang memberatkan hati tegurnya. Benar sambung Giyok Lan, mendadak mereka membungkam kembali dalam seribu bahasa. Tampak Ciu Chow Leong dengan memakai pakaian ringkas yang perlenteh berjalan datang dengan langkah terburu-buru. Sam Teka sudah bangun teriaknya lantang. Ahm sudah bangun Siawuling putar badan dan menjura. Kiem Hoa Hujian serta Ibu Sian Seng telah siap menunggu kita di dalam ruangan tengah Sam Tepat Bebenah sebentar kita harus segera berangkat, tidak perlu mari kita pergi ketika kedua orang itu melangkah masuk ke dalam ruangan Kiem Hoa Hujian serta Ibu Hantu telah menanti di sana. Ibu Hantu segera bangun berdiri seraya menjura, harus merepotkan Jia Cung Cu serta Sam Cung Cu, ah 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 kita sudah menjadi orang sendiri Ibu Heng terlalu sungkan seru Ciu Chow Leong tersenyum. Kali ini Kiem Hoa Hujian memakai pakaian ringkas berwarna putih bersih gaun putih. Ikat kepala warna putih pula, dua kuntum mas bersulamkan di depan dada. Walaupun usianya sudah mencapai empat puluhan, tapi dengan kesempurnaan ilmu kuekangnya serta keahlian dalam merawat wajah, sekali pandang mirip seorang gadis berusia dua pulun tahun, alisnya yang tipis melentik dengan pipi yang halus, hidung manjung bibir kecil merekah. Biji matanya menggiurkan boleh dihitung perempuan ini merupakan seorang perempuan berwajah amat cantik. Sekalipun di daratan Tiong Goan sendiri belum tentu bisa temukan perempuan seayu ini. Walaupun dalam hati Siaw Ling tidak sudi merayu perempuan ini untuk menipu lukisan Giyok Sian Cunya tapi pesan terakhir dari Jan Bok Hang selalu mendengung di hatinya. Tak kuasa lagi ia maju menjurak ke arah Kiem Hoa Hujian. Sepasang biji matu Kiem Hoa Hujian berputar-putar dengan rata kera bangsa Hania balas memberi hormat kepada Siaw Ling lalu dengan geni tertawa cekikikan. Saudara cilik kau terlalu banyak adatka suruh aku yang menjadi enci merasa malu, HMM, siapa yang kesudian menjadi adikmu, sungguh tidak tahu malu maki pemuda ini dalam hati. Di luaran ia tersenyum ramah mulutnya membungkam dalam seribu bahasa. Karena dirinya sudah terikat dalam persaudaraan dan perintah dari angkatan yang lebih tua susah dibantah, tidak kuasa lagi ia bertindak sesuai dengan perintah Jan Bok Hang. Ciu Chau Liong yang ada di samping segera tersenyum. Di luar telah tersedia kuda, silahkan Hujian dan Ibu Heng segera berangkat, keempat orang itu dengan jalan beriring keluar dari ruangan, empat orang lelaki kekar telah siap berdiri di depan pintu dengan masing-masing orang mencekal seekor kuda. Ciu Chau Liong meloncat terlebih dulu ke atas pelana kuda, kemudian serunya, Chai Hai akan membukakan jalan buat Hujian serta Ibu Heng. Sembari menyentak tali les kuda, ia berangkat terlebih dulu menuju Teluk Samli Yuan. Kiem Hoa Hujian melarikan kudanya sejajar dengan juda siauling sepasang matanya yang bulat besar tiada hentinya memperhatikan wajah maupun perawakan pemuda tersebut. Di bawah sorotan sinar seng surya tampaklah alisnya melentik dengan metu yang besar, pipi semu merah, punggung dan badannya kekar di atas wajahnya yang tampan secara samar-samar memperlihatkan sedikit rasa malu. Hal ini menambah mempesonakan perempuan tersebut. Tak terasa lagi pikirnya diam-diam, di kolong langit saat ini mungkin sulit untuk temukan pemuda segagah ini, empat ekor kuda berlari kencang di atas jalan raya kurang lebih sepuluh li kemudian mereka mulai mendengar suara deruan ombak menepi, kiranya keempat orang itu sudah tiba di tepi sungai. Ciu Chow Leong menarik tali les luda dan berhenti lalu sambil menuding bayangan pohon di tempat kejauhan ujarnya sembari tertawa, tempat inilah yang dinamakan Teluk Samliyuan, dari sini kita naik sampan ikuti aliran sungai tidak selang seperti tanak nasi sudah tiba di tempat tujuan, Kiem Ho Ahu Jin melayang turun dari atas kuda di mana sinar matu berputar ia temukan di tepi sungai tersedia sebuah sampan kecil. Dua orang lelaki kekar berdandankan nelayan datang menyambut kepada Ciu Chow Leong sembari menjura ujarnya, sampan telah tersedia apakah Jie Chung Chu masih ada perintah yang lain kalian pergilah tak usah menunggu lagi di sini. Ciu Chow Leong ulapkan tangannya. Kedua orang nelayan tersebut segera menjura lalu meloncat naik ke atas perahu nelayannya dan berlalu dari sana. Kiem Ho Ahu Jin menoleh dan memandang sekejap ke arah Xiao Ling kemudian tertawa. Saudara cilik perkampungan Pek Ho Ah San Cheng kalian benar-benar banyak tersebar matu-matu di tempat luaran, terus terang hujin sekitar 100 lidi keresidenan Kui Chow berada dalam kekuasaan kami di manapun banyak tersebar matu-matu dan pos-pos penjagaan pihak perkampungan Pek Ho Ah San Cheng buru-buru Ciu Chow Leong menyaut. Kiem Ho Ahu Jin tertawa-tawar badannya melengkung mendadak ia mencelat ke tengah udara dan melayang turun di atas sampan kecil itu. Melihat kelihayan perempuan Biao itu diam-diam Ciu Chow Leong merasa terperanjat pikirnya, iblis perempuan ini sungguh amat susah diganggu-gugat bukan saja ia pandai dalam menggunakan beratus-ratus macam racun kepandaian silat pun sangat luar biasa ditinjau dari geraknya yang sama sekali tidak menggunakan tenaga sewaktu melayang ke atas sampan cukup membuktikan ilmu meringankan tubuhnya telah mencapai puncak kesempurnaan, di mana sampan kecil itu berhenti masih terpaut beberapa tombak dari daratan melayang ke atas sampan walaupun bukan suatu pekerjaan yang tersulit justru yang sukar adalah gerakan meloncat tanpa menekukan kaki. Bila seseorang tidak memiliki tenaga kuokang yang sempurna serta ilmu meringankan tubuh yang istimewa susah untuk melakukannya diam-diam Siaw Ling salurkan hawa murninya mengelilingi seluruh tubuh mendadak badannya berputar lalu mencelat ke tengah udara dan bagaikan daun kering badannya melayang turun ke atas sampan. Saudara cilik, amat bagus ilmu meringankan tubuhmu tak kuasa lagi Kiem Hoa Hujian berseru memuji. Membuat sampan, di depan seorang ahli masih mengharapkan petunjuk yang berharga dari Hujian, pada waktu itu Eh Bun Hantu serta Ciu Chow Liyong pun sama-sama telah melayang naik ke sampan. Sampai kau pegang kemudi biar aku yang mendayung seru Ciu Chow Liyong kemudian sembari memandang sekejap pemuda itu. Ciu Chow Liyong menyahut dan berjalan ke bulitan. Sinar matuk Kiem Hoa Hujian selama ini bergeser mengikuti gerakan badan Ciu Chow Liyong melihat ker pemuda itu memegang kemudi tidak terasa lagi ia tertawa cekikikan. Saudara cilik, kau pernah pegang kemudi belum? Pundak Kiem Hoa Hujian sedikit bergerak dengan menyiarkan bau harum dari badannya ia telah melayang turun di sisi Ciu Chow Liyong, Ujarnya sambil tertawa, bagaimana kalau aku yang jadi enci membantu dirimu walaupun dalam hati Ciu Chow Liyong merasa benci terhadap perempuan ini Tapi pesan Jan Bok Hang mendatangkan yang luar biasa besarnya dalam lubuk hatinya tanpa disadari lagi ia mengangguk. Kalau begitu aku harus ucapkan banyak terima kasih kepada Hujian. Kiem Hoa Hujian keluarkan tangannya yang halus dan ganti mencekal kemudian. Saudara cilik, kau tak usah sungkan-sungkan di kemudian hari banyak persoalan yang membutuhkan kerjasama di antara kita Asalkan saudara cilik tidak terlalu meremahkan aku yang jadi enci, di kemudian hari tentu akan ku turunkan semua segala permainan yang ku dapatkan dari daerah Biau HMM sungguh tidak tahu malu maki pemuda si siow itu dalam hati. Siapa yang kemudian mempelajari permainan ularmu di luar ia tersenyum-senyum jawabnya, Cai Hai takut bakatku tidak becus sehingga menyianyikan harapan Hujian. Selamanya pandangan mata ncimu tak bakal salah, asalkan kau berniat sungguh-sungguh untuk mempelajari permainan ini, tidak sampai tiga tahun ncimu bakal kehabisan bahan untuk memberi pelajaran kepadamu. Di bawah dayungan Chiu Chow Leong, sampan kecil itu dengan cepat meluncur tinggalkan tepian. Kiem Hoa Hujian segera putar kemudi sampan kecil itu dengan mengikuti aliran air sungai perlahan-lahan bergerak ke muka. Memandang gulungan ombak di tengah sungai Siauling mengenang kembali pengalamannya sewaktu lima tahun berselang terjatuh ke dalam sungai, harinya merasa terharu bercampur murung. Seng Surya memancarkan sinarnya memenuhi seluruh jagat, Syang Harib pun telah menjelang datang. Perlahan-lahan Chiu Chow Leong menggerakkan dayung sampan kecil dengan tenang meluncur di atas permukaan sungai Teluk Samliyuan. Kiem Hoa Hujian yang harus lama menunggu, lama-kelamaan mulai tidak sabar lagi teriaknya tiba-tiba, hidung kerbau ini sungguh kurang ajar berani benar mereka menghiur waktu selama-lamanya dan suruh kita menanti banyak waktu di atas permukaan sungai. Nanti kita harus beri sedikit hajaran buat dirinya, Hujian tak usah gelisah hibur ih bun hantu sambil tertawa. Urusan ini menyangkut mati hidup Buye Toti yang si hidung kerbau itu aku duga mereka tak akan mengingkari janji. Sekarang Syang Haripun belum sampai, ucapan mendadak terputus oleh datangnya suara deburan ombak memecah tepian di susul munculnya setitik sampan kecil dari tempat kejauhan. Kedatangan sampan kecil itu sungguh cepat sekali dalam beberapa saat mereka telah berada sangat dekat dengan pihak Pek Hoa Sam Cheng. Di atas ujung perahu berdiri seorang Toti yang berusia pertengahan yang menggembol pedang pada punggungnya di abukan lain adalah Imbiang Toti yang cepat sambut kedatangannya perintah Kiem Hoa Hujian dingin seraya memutar kemudi. Ciu Chow Leong menyahut, sepasang tangannya diperkuat untuk mendayung sampan kecil tadi bagaikan anak panah segera meluncur keluar menyambut kedatangan sampan lawan. Dua sosok sampan kecil, satu mendatang yang lain menyambut dengan cepatnya segera berjumpa di tengah titik persimpangan. Kiem Hoa Hujian segera putar kemudi dan sampan saling menyambar lewat kemudian putar kalangan dan perlambat gerakannya.